Halo teman-teman ya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO CIP. Jadi PT Teknologi Global atau CIP ini didirikan pada tahun 2017 dan bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan juga industri smartcard. Nah jadi CIP ini dari tahun 2017 pada saat berdiri ya hingga tahun 2020 itu belum beroperasi dan berfokus untuk merumuskan serta membentuk manajemen dan tim ahli untuk persiapan operasional dan melakukan penetrasi pasar. Barulah di tahun 2021 CIP ini memulai penjualannya. Di tahun 2021 CIP ini sekaligus men-setup pabriknya yang di Cikupa dan juga menjadi pemasok terbesar ya untuk SIM card, stretch card, dan juga fulfillment PT Hutchinson Indonesia atau yang sekarang udah merger ya dengan Indosat. Lalu di tahun 2022 CIP ini udah mulai produksi sendiri ya di pabriknya yang di Cikupa sebelumnya itu hanya berbasis trading. Nah dengan kapabilitas yang dimiliki oleh CIP, CIP ini udah terdaftar sebagai vendor yang memasuk kebutuhan ke operator selurail yaitu Indosat dan juga Hutchinson ataupun TRI dan saat ini sedang melakukan penetrasi ke operator selurail lain seperti Telkomsel dan juga Sambia Telekom. Lalu selain lini usaha connectivity yang berfokus pada smart card, CIP juga udah mulai merambah ke bisnis solusi IT dan juga jasa enterprise software solution. Jadi kurang lebih bisnisnya CIP seperti ini ya Sobat Maya terbagi menjadi dua yaitu connectivity solution dan juga IT and application. Nah untuk connectivity solution itu produknya Sobat Maya bisa lihat di sini ya SIM card, terus scratch card ini kalau misalnya kita beli voucher terus belakangnya harus digosok itu loh untuk masukin kode vouchernya nah itu scratch card, lalu fulfillment ya packagingnya. Nah inilah produk-produk yang dihasilkan oleh CIP di bagian connectivity solution. Lalu untuk pelanggan besar dari CIP ini ada dua ya Sobat Maya yang pertama Indosat Oridu ataupun udah merger dengan Hutchinson TRI itu kontribusinya terhadap penjualan itu 99,66%. Lalu pelanggan yang kedua adalah Bank Sentral Asia ya di bagian IT and application. Nah CIP ini lumayan keren ya Sobat Maya, dia itu baru mulai bisnis IT and application tapi udah dapet klien besar seperti Bank BCA. Nggak menutup kemungkinan ya, di masa mendatang pendapatan dari CIP ini akan semakin meroket. Lalu kita lihat komposisi pemegang sahamnya. Jadi di IPO-nya CIP ini ada tujuh pemegang saham ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar itu dimiliki oleh PT Karya Permata Berkat Jaya sebesar 79,29%. Nah ketujuh pemegang saham ini udah menyatakan ya bahwa nggak akan mengalihkan ataupun menjual kepemilikan sahamnya selama 8 bulan dari semenjak CIP listing di bursanya kita ataupun dengan kata lain ada lock-up period selama 8 bulan. Nah dari sisi pemegang saham sebenarnya menurut saya ada yang menarik nih Sobat Maya. Jadi PT Karya Permata Berkat Jaya ataupun pemegang saham terbesar dari CIP ini dimiliki oleh 3 orang yaitu Calvin Selyang, Andrew Selyang, dan juga Verdi. Nah untuk nama Calvin Selyang dan juga Andrew Selyang, ini adalah sekaligus beneficial owner dari CIP. Dan kayaknya nama Andrew Selyang dan juga Calvin Selyang ini nggak common ya, jadi harusnya nggak banyak orang yang memiliki nama yang sama. Jika data ini benar, maka Bapak Andrew Selyang ini adalah sekaligus direktur di PT Epic Sekuritas Indonesia. Menurut saya ini lumayan menarik ya. Ya kurang lebih mirip-mirip lah sama ceritanya PG ya. Oke kita beralih ke kinerjanya dari CIP. Di tahun 2020 CIP ini merugi sebesar 624 juta ya Sobat Maya. Ya hal ini wajar aja ya, karena kan seperti yang kita udah bahas di awal tadi, dari 2017 hingga tahun 2020 CIP ini masih belum beroperasi. Bisa Sobat Maya lihat penjualannya juga nol ya. Makanya nggak heran kalau misalnya CIP ini malah merugi sebesar 624 juta. Tapi di tahun 2021 CIP ini penjualannya langsung meningkat pesat ya, menjadi 66 miliar. Dan mencetak laba bersih sebesar 5 miliar. Dan per 31 Juli 2022 penjualannya itu udah 56,6 miliar. Dan menghasilkan laba bersih sebesar 5 miliar. Ini adalah sebuah hal yang sangat fantastis ya dari sisi pertumbuhan usaha. Nggak menutup kemungkinan kalau misalnya CIP ini berhasil mendapatkan klien-klien besar selanjutnya, penjualan ataupun pendapatan dari CIP ini akan semakin meroket. BTW CIP ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi ya Sobat Maya. Sama seperti saham PEC yang udah kita bahas sebelumnya. Tapi baik PEC ataupun CIP ini skalanya bukan lagi UMKM ya, tapi jauh di atas itu. Oke selanjutnya kita melihat struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 200 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 24,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 140 hingga 180. Sehingga dana yang akan dirahup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 36 miliar. Sebetulnya untuk dana IPO tersebut seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja ya. Antara lain biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa, dan lain sebagainya. Nah untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang greget ya Sobat Maya. Kurang oke karena 100% itu dipakai untuk kebutuhan modal kerja. Nggak ada yang dipakai untuk ekspansi usaha. Lalu di IPO-nya CIP ini lumayan banyak nih Sobat Maya. Komponen liabilitas yang berupa utang usaha kepada pihak terafiliasi. Cuma untuk dana IPO-nya sendiri itu nggak akan digunakan untuk pelunasan utang kepada pihak terafiliasi ya. Tapi kepelunasan utang kepada pemasok ataupun pihak ketiganya. Kita lanjut ke laporan keuangannya. Nah kalau misalnya kita lihat ekuitas di tahun 2020 itu negatif ya Sobat Maya. Ya wajarlah soalnya dari 2017 ke tahun 2020 CIP ini sama sekali nggak beroperasi. Lalu di tahun 2021 terjadi peningkatan aset yang signifikan, peningkatan liabilitas juga signifikan dan ekuitasnya menjadi 6,4 miliar. Dan per 31 Juli 2022 ekuitasnya menjadi 15,5 miliar. Nah untuk perbandingan aset, liabilitas dan juga ekuitas dari CIP menurut saya masih lumayan sehat ya Sobat Maya. Karena dia sendiri baru beroperasi di tahun 2021 tapi perkembangannya itu sangat pesat. Pertumbuhannya itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kalau jalannya nanti bisa mulus, bisa jadi ya CIP ini bakalan jadi emiten pertama yang naik kelas dari papan akselerasi. Nah bagi Sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek seri A, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar CIP ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A. Oke kita beralih ke underwriter dari CIP ini. Ternyata yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya CIP ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas atau dengan kode brokernya YJ. Nah YJ ini jarang ya mengawal saham IPO, tapi di tahun 2023 ini sepertinya YJ mulai lebih agresif. Lalu IPO terakhir yang akan dikawal oleh YJ itu adalah FWCT Sobat Maya yang sebentar lagi akan listing. Kalau misalnya nanti FWCT pun berhasil ditutup di harga arah, maka secara momentum jangka pendek CIP ini akan menjadi sangat menarik bagi saya pribadi loh ya. Oke kita beralih ke valuasinya. Di tahun 2021, valuasi dari CIP ini sangat mahal ya Sobat Maya. Pairnya di 21,57 kali, sementara PBV-nya di 16,79 kali. Namun di tahun 2022, valuasi dari CIP ini sudah sangat membaik ya Sobat Maya. Pairnya sebesar 16,88 kali dan PBV-nya 2,82 kali. Jika nantinya CIP ini berhasil IPO di harga Rp180, maka market cap CIP itu ada di Rp145 miliar. Menurut saya pribadi, kalau misalnya kita melihat proyeksi perkembangan serta pertumbuhan usaha dari CIP, untuk market cap sebesar Rp145 miliar itu masih sangat masuk akal. Oke dari tadi sudah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Persimpulan yang pertama, bisnis CIP ini masih memiliki potensi yang besar di masa mendatang. Apalagi, jika di masa mendatang, CIP ini bisa menjadikan operator selur lain lain, seperti Telkomsel dan juga XL Aksiata menjadi kliennya, maka pendapatan CIP akan tumbuh secara signifikan. Lalu dari sisi IT solution juga, prospek CIP ini masih sangat cerah. Berhasil menjadikan Bank BCA menjadi salah satu kliennya, telah menjadi salah satu milestone bagi CIP untuk bermitra dengan perusahaan besar lainnya di masa mendatang. Persimpulan yang kedua, valuasi dari CIP ini tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga kurang greget, karena kesemuanya hanya digunakan untuk operasional perusahaan. Persimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya CIP ini adalah YJ. Nah, IPO terakhir yang dikawal oleh YJ itu adalah PV dan berhasil arah di hari pertamanya listing. Jika di IPO selanjutnya, yaitu FBCT, YJ ini berhasil mengawalnya hingga arah kembali, maka besar harapan ya, CIP ini pun akan menarik secara momentum jangka pendek. Persimpulan yang keempat, jangan lupa ya bahwa CIP ini masuk ke dalam papan akselerasi, yang arah dan ARB-nya itu simetris di 10%. Selain itu, porsi pooling allotment-nya juga besar ya, di atas 50%. Jadi ini adalah hal yang patut kita waspadai juga nih Sobat Maya, jika memang Sobat Maya berminat mengincar momentum jangka pendek dari IPO-nya CIP. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see. Kalau bicara dari sisi pertumbuhan perusahaan, saya sangat tertarik dengan CIP ini Sobat Maya. Valuasinya tergolong standar, dan underwriter dari IPO-nya CIP ini juga adalah YJ ya, untuk track record-nya lumayan oke. Cuma permasalahannya ada resiko seperti di poin nomor 4 juga nih Sobat Maya. Yang pertama CIP ini masuk ke dalam papan akselerasi, yang kedua adalah porsi pooling allotment-nya itu juga besar ya, di atas 50%. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga nih Sobat Maya, di IPO-nya CIP ini. Jadi kemungkinan saya akan lihat dulu nanti, IPO-nya FWCT itu berhasil ditutup arah atau enggak, soalnya kan pengumpulan dana IPO dari FWCT itu juga kecil kan. Kalau misalnya emang berhasil ditutup di arah, saya akan lebih pede untuk ambil IPO-nya CIP ini. Tentu saja yang namanya saham terlebih saham IPO itu enggak pernah luput ya, dari yang namanya resiko. Jadi kalau Sobat Maya mau melakukan order saham IPO CIP, pastikan Sobat Maya udah tahu resikonya ya, bisa ARB 10%, terus bisa dibikin ARB berjilid-jilid. Jadi sekali lagi bisa dipertimbangkan ulang Sobat Maya, kalau misalnya Sobat Maya emang tertarik untuk melakukan pemesanan saham IPO CIP, jikapun akan melakukan pemesanan, pastikan orderan tersebut udah Sobat Maya hitungkan resikonya ya. Untuk lebih lengkapnya tentang pemesanan saya, akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO CIP. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya, dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO CIP atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!